Yo, welcome back with me, D.Penny Seperti biasa, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang Megang Jepang ya Tentang Jepang, tentang Megang Jepang Video ini aku mau jawab pertanyaan dari salah satu follower Instagram ya Yang banyak sekali yang nanya tapi gak sempet kebales semua Jadi di kesempatan kali ini aku mau jawab sekaligus menjelasin ya Siapa tahu ada yang butuh informasi ini ya Seperti ini salah satu follower aku ya Ini pertanyaannya gini ya Bang permisi, mau tanya Kan saya lulusan SMA, bisakah Megang ke Jepang? Dan kan katanya kalau harus lulusan teknik terus seumpama bisa, bagaimana caranya bang? Ini berarti ini orangnya belum tahu sama sekali proses Megang ke Jepang Tata caranya Megang ke Jepang Belum tahu sama sekalian 0 ya Belum tahu juga LPK Kayaknya aku akan jawab ya pertanyaan ini ya Untuk dari siapa ini? Joko Suseno 12 ya Memang si perseratan Megang ke Jepang itu halus lulusan teknik Tapi SMA itu juga bisa loh ya Tapi dengan satu syarat ya Ini aku tunjukin ya Ini sambil baca ya, sambil nyontek Memang lulusan yang dibutuhkan itu lulusan teknik Karena disini kerjanya di bidang teknik Tapi lulusan SMA itu bisa ya Atau bahkan lulusan kuliah atau SS Berapa itu bisa Untuk Megang ke Jepang ini Syaratnya harus punya sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran Atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan Bagi lulusan non-teknik Terus gimana sih cara mendapatkan sertifikat pengalaman kerja Dan sertifikat pelatihan kerja di bidang teknik itu Ya gampang sekali Caranya kalian kerja dulu selama 6 bulan di bidang teknik Terus kalian minta sertifikat dari pemilik Pemilik apa ya Tempat kerja kalian itu Tapi harus dibikin teknik Contohnya kayak bengkel dan lainnya itu Atau mungkin kalau Kalian ingin cepat ya Kalian kerja sama aja sama pemilik bengkel itu Kalian bikin sertifikat sendiri ya kan Sertifikat sendiri Kalian tulis kayak piagam itu Pengalaman kerja selama 6 bulan Atau bahkan 1 tahun Kalian bikin aja sendiri Walaupun sedikit curah sih ya Tapi gak apa-apa kan cuma buat syarat ya Bisa dicontoh Atau mungkin gak usah dicontoh Dan untuk mencari yang sertifikat pelatihan kerja ya Itu carinya gimana Ya gampang lah Cari aja di BLK Balai latihan kerja Namanya juga latihan Kalian daftar di BLK Kalian ikut aja pelatihan di sana Kalian ikuti Pokoknya kalian ikut aja pelatihan di sana Selama Pokoknya selama 1 periode ya 1 pelatihan itu Berapa bulan Kemarin aku lupa Sorry maaf Kalian masuk aja disitu Tapi ikut aja pelatihan yang dibikin teknik ya Kalian ikuti pelatihannya Atau mungkin kalau pengen cepat Ya Kalian minta aja sertifikatnya Dari Dari Pemilik Ya itu ya Pemilik BLK nya ya Kalian kong Kalian kong Kalian kong Kalian kong Minta Minta Sertifikat Dari Itu Mungkin kalian disuruh bayar nanti Tapi Tapi kalau bisa ya Ikut pelatihannya dulu Kalian Kan luasain SMA kan Gak tau kan Jurusan teknik itu apa Terus Sistem pelatihan Sistem kerjanya apa Jadi kalian ikutin aja Siapa tau kan Nambah kalian Terus Bisa buat pengalaman juga Nah abis itu Kalian punya sertifikat itu Kalau udah selesai Nah Kalian bisa daftar Ke Pemagangan ke Jepang Nah itu Sudah terjawab Jadi Buat teman-teman yang lulusan SMA Bisa kok Maka kesini Itu Soalnya kalian harus Sertifikat Pengalaman kerja Minimal 6 bulan Di bidang teknik Dan Atau Sertifikat Latihan kerja 160 jam Itu ya Oke Semoga Video ini Bisa menjawab ya Dari pertanyaan Tadi Dari Lupa lagi Lupa Dari Joko Suseno Lulusan SMA Itu bisa Ya Mungkin Akan Aku Jawab lagi Pertanyaan Pertanyaan lainnya Di next video ya Thank you Yang udah mau nonton Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Share juga video ini Siapa tau Teman-teman yang lainnya Belum tau Informasi Yang ini ya Oke See you In the next video Sub indo by broth3rmax